Lumi bertanggung rahmahnya Memuji lah alam rakyat Gila, marmut ngomeng mulu lu Tapi jadi kehidupan yang selamat menjalankan ibadah puasa gak pak? Artinya lu? Urusan kue ulang tahun Sari gak? Ayo Iya, potong kue dulu dong Coba, ini layaknya potong kue ya Lu coba potong kue dulu coba Bismillahirrahmanirrahim Potong kue makasih ya Ada plastiknya, Nora Aduh Iya maaf ya Iya, biasa lupis Biasa lupis pake lilit Ini gue kasih nih waktu lu berdua sama laki lu Tapi ngomong-ngomong Si Umi mana ini Umi? Mana dia? Jangan dia lagi bikin rencana ini semua Bisa jadi Mana sih? Halo 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 Ada cewek nih Halo Apa? Kamu mau gue gongin? Aku udah punya suami loh Nah, kamu bolong Aku punya pacar, apa? Mau ngomong-ngomnya ada sapu ga ya? Buat apa? Ini banyak semut nih, manis banget Yeeeeh! Kamu yakin gak tau sama aku? Aku tuh kaya loh. Aku punya semuanya. Mungkin suami kamu gak bisa kasih kamu apa-apa. Eh, Randy. Sorry ya. Apa ini? Sorry ye. Eh! Sorry ye. Eh! Muka boleh ganteng tapi aku gak ngeliat dari fisik. Percuma fisik ganteng kalo akhlaknya gak bagus. Yeeeeh! Aku itu selalu memuliakan wanita. Karena kita semua dilarikan dari wanita. Ngerti gak? Yaudah ayo beneran pacaran. Ayo mau, ayo deh. Pulang, pulang, pulang. Kamu emang punya? Eh, bisa kesinian gak? Kamu emang punya apa sih? Bisa jalan? Bisa. Yuk, kapan? Nih, kamu gak percaya? Aku itu kaya, banyak duitnya. Kamu mau apa? Mobil, rumah, apartemen. Aku kasih. Ah ya ampun om. Iya. Iya. Kapan lagi kamu ketemu om-om kaya saya? Iya. Iya. Cokot banget. Coba mana? Aku mah belum, belum percaya kalo gak ada bukti ya. Sudah kan? Sekarang ya. Banyak nih, banyak nih. Yaudah, ini dulu deh. Kunci rumah. Maaf ya, maaf ya. Kunci apartemen. Maaf ya, penonton. Kalo kuncinya kaya gini, rumahnya kaya KPR deh. Kamu meremehkan. Pegang aja dulu. Aku pegang. Pegang aja. Uang di muka itu. Oh iya ganda. Aduh, aku tumpah. Nih. Sama nih, ada atur lagi nih. Tidak, dua empat anak ya. Bentar, bentar. Ada atur lagi bentar. Apa? Kunci hatiku. Oh gini ternyata. Jadi kamu yang merebut pacar aku. Hei, hei, hei. Sorry, sorry, sorry. Ini siapa? Ini cowok kamu? Eh, ibu. Eh, bu. Itu bu, angket dulu jemuran. Kok ibu? Jadi kamu merebut dia? Eh, sorry ya. Jirayat. Jangan deket. Nih, abis makan apa sih nih? Abis buka, abis buka dia. Sambel kacang, sambel kacang. Oh sambel kacang. Jangan deket kata-kata aku lagi, karena aku udah milih Randy buat jadi pacar aku. Sorry ya? Eh, dia punya harta banyak. Oh gitu? Iya lah. Eh, kenapa sih? Kamu kan janteng. Kenapa mau sih sama kibas angin rusak? Udah gini aja deh. Umi, aku kalo ngeliat kamu itu kayak ngeliat orang bangun pagi tapi telat. Hah? Apa tuh? Kesayangan. Kesiangan. Eh, ini sama. Ini sama. Ada, ada padaku. Apa? Itu kayak bangun pagi tapi telat. Kenapa tuh? Kesialan. Eh, bentar ya, bentar ya. Tadi kamu dikasih kunci apa? Kunci rumah. Kunci mobil. Iya. Aku juga punya kunci. Apa? Kunci T. Kunci T. Kaling lo. Eh, mau lu mau motor? Tinggal ambil. Eh, udah, udah. Eh, udah, udah. Kita aja. Ini tau ngajarin maling sih. Bener aja lo. Iya gak boleh. Udah gak cakep maling lagi. Eh. Eh, ini dong. Eh, kelewatan. Kelewat. Gini terus. Ini apain sih sini? Ini, pacar baru aku. Pacar baru, pacar. Apatemen mobil. Ah, rumah. Eh, lo gak bilang lo selera lo. Jeng lo dewasa. Udah, dia ini supir gue. Ngaku-ngaku pacar. Apa kan kubilang? Eh, dia ini orang miskin. Orang makan nasi lauknya tangan kiri. Iya. Wah, gitu. Eh, ini kuncinya. Kalah minum orang. Eh, kuncinya. Apa kubilang? Ya, gak jadi dia punya pacar ganteng deh. Kan akhirnya balik sama T.P. Lembek lagi. Hahaha. Mas Ayun. Eh, boleh gak kita balikan lagi? Gimana punya? Hahaha. Coba ya kakimu cek. Hahaha. Boleh gak ya? Boleh gak ya? Boleh gak ya? Ya ampun. Boleh ya balikan lagi ya kita ya? Boleh gak ya? Pokoknya balikan ya. Balikan dulu. Yaudah, boleh. Hehehe. Tapi ini orang kok semangat banget sih hari ini. Pakai tarik teriak-teriak segala. Iya lah. Berisik tau. Jadi curiga sih aku nih. Jangan-jangan kamu habis makan nasi dua piring ya. Sembuarangan aja kalo nuduh nih ya. Sorry. Kalo buka puasa gak boleh berlebihan. Makan secukupnya aja. Sekate-kate banget kalo ngomong. Ya habis energi lu tuh full banget. Kayak habis gati bateri baru terus semangat-mangat gitu loh. Ya berarti keren dong gue. Bulan ramadhan tetep semangat. Full energi. Gue curiga sama lo. Jangan-jangan lo minum obat penguat ya. Hari gini masih minum obat penguat. Hmm. Enggak lah. Gue punya rahasianya. Rahasia yang udah dari dulu gue jaga baik-baik. Halah. Ah. Oh. Pakai rahasia-rahasia segala. Halo, halo, halo. Maukah kamu kasih tau rahasia denganku? Gak usah selalu romantis deh. Napas lu bawa lambung. Udah tapi sini. Sini. Tapi tenang. Kali ini gue bakalan baik sama lu. Iya. Kalo gue untuk jaga semangat dan stamina selama-rama. Dan gue selalu minum suplemen alami. Seperti ini. Madu TJ. Selain menambah stamina. Buat gak lemas. Madu TJ juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh selama puasa. Jadi gak dikit-dikit minum obat. Gak dikit-dikit sakit. Oh gitu. Tapi bukannya semua madu itu sama ya? Wah maaf ya. Kalo yang ini beda. Khusus madu TJ kualitasnya udah pasti terbaik. Madu TJ 100% asli murni alami. Alami murni alami ya. Alami. Bebas campuran tanpa pemanis tanpa pengawet dan tanpa pewarna kimiawi. Wah. Mutu madu TJ udah terjamin yut. Karena udah terdaftar di badan Bepom dan sudah memenuhi syarat mutu madu. Sesuai standar nasional Indonesia. Gitu. Apalagi sih yang beda dari madu ini. Ini ya madu TJ itu praktis banget. Botolnya anti pecah dan tutupnya dilengkapi teknologi TJ Love anti tumpah. Nih tuh. Oh iya kan. Pernanya ya. Jadi bisa dibawa kemana aja. Maju TJ juga bisa langsung diminum dari botolnya. Tinggal pencet kayak gini nih. Nih. Lihat ya. Hahaha. Ih. Boleh aku coba juga gak sih? Boleh lah. Boleh ya. Iya. Coba coba coba. Boleh ya. Boleh ya. Coba coba coba. Semuanya merahim. Hmm. Ya kan? Hmm. Hmm. Nih. Manisnya alami banget ya. Gak mungkin yang aku di Cenggorokan loh. Iya. Kalau gini sih aku bisa minum setiap hari loh. Hmm. Harus dong. Kalau madu murni ya rasanya kayak gitu. Dan madu TJ ini udah halal ya. Jadi gak perlu khawatir. Untuk dikonsumsi. Madu TJ terjamin halalnya jelas manfaat Wow Ih kualitasnya gak main-main ya Keren Keren aja dong Oh iya madu TJ banyak variannya loh Ada madu TJ murni yang 100% madu asli Terus ada madu TJ ekstra Madu TJ murni dengan tambahan royal jelly dan bipolet Serta madu kurma TJ Madu plus sari kurma asli dari Arab Nah selain itu Ada juga loh madu TJ saset ya Nih kayak gini Dengan rasa strawberry original dan rasa jeruk Praktis dan disukai enak-anak Semuanya bermanfaat bagi kesehatan Ternyata inilah hasil lo tetap fit di bulan Ramadan Oke lah gue bakal beli deh buat stok selama bulan Ramadan Nah gitu pokoknya Kalau cari madu yang asli dan berkualitas Madu TJ pilihanku Mau lagi ya mau lagi Madu Trus Madu ew Terima kasih telah menonton! 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 Anak baru mana kardusnya? Emangnya saketan! Gak ada gitu! Kulkas kalau baru ada kardusnya! Emang dia kulkas? Mesti cuci! Hei! Jangan so cantik! Jadi orang! Ini berdua pada ya! Emang anak baru, orang baru! Tapi bukan... Eee! Panjang dong! Eee! Sombol kacang ya tadi! Gak apa begitu dah! Jangan separeng-pareng gitu dong! Jadi ada jerawatnya nih! Aduh! Gak kelar-kelar nih! Jadinya-jadinya! Hei! Gue kasih tau ya! Ini memang orang baru! Tapi bukan mahasiswa! Main bully-bully aja lu! Mahasiswa! Mahasiswa mau ngeliat penampilannya begini! Mahasiswa! Eh kurang ajar! Bukan mahasiswa baru! Tapi dosen baru! Kurang ajar sama orang tua! Hei! Oh iya baik! Makasih ya! Kaya gini kelakuan para senior-senior kayak gini berarti ya! Biasanya ya! Bukan dosen! Bukan kita manggap! Begitu Bu! Bang ajar! Begitu Bu! Tadi kita pecatat! Lagi-lagi pelatih buat ospek Bu! Ospek nanti gitu ya! Iya! Selain salim sama josen baru, mau salim dong sama calon suami! Ya! Calon suami! Ya udah Umi balik! Abie mau kerja dulu! Ini sama Abie sih jadinya! Solo! Hah? Ini! Apa itu? Aduh ini! Abie mau kerja! Aduh! 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 Capek! Aduh abie capek banget nih! Ren! Aduh! Capek banget! Ren! Apa? Kamu capek! Iya lemes banget nih! Aduh sini dia aku pijetin! Aduh! 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 Alhamdulillah ya! Semenjak adanya Randy akhirnya merasakan kembali indahnya beripada puasa! Tadi aku buka puasa kiran spesial! Maltaunya hanya sebatas timun! Teman! Teman! Aduh! Lemes deh ah! Aduh! Lemes amat bang! Buka puasa juga pake timun! Enggak lah lah gak gitu! Gue tuh lemes karena belum ngopi! Kalo bulan puasa gini kan lemes kalo gak ngopi! Ah! Lemes kenapa sih? Asal udah buka puasa gak apa-apa kali! Ngopi asal jangan pas siang hari! Masa hari pertama udah batal! Ya udah deh lah kalo gitu aku minta kopi deh sama kamu ada gak? Hah? Mau minta kopi aja bridgingnya panjang banget! Mau kopi asli up orang Indonesia! Mau! Mau! Mau banget! Mau? Mau! Nah mau kopi yang praktis gak pake ribet! Mau! Nah sini sini ikut aku! Wah ada nih! Oke! Wah mana mana mana? Kamu dari tadi kesini ah kesini kesini! Iya! Apa nih? Aku punya kopi yang top banget nih! Kopi kesukaan aku! Wah! Top cappuccino! Wah! Ini! Ini kopi cappuccino yang enak! Itu ya? Iya! Ini top cappuccino yang enak! Top cappuccino aroma dan rasanya khas Italia! Lihat nih! Milky foamnya! Wah! Kamu yang ini ya! Aku yang ini ya! Wah! Boleh 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 boleh! Milky foamnya lebih tebal! Wow! Crunchy chocombalnya perfecto! Nah! Aku udah bikin yang versi panas dan dingin! Kamu mau yang mana? Bebas! Aku! Kamu udah yang dingin! Aku cobain yang anget gak apa-apa! Boleh! Boleh dong! Wah! Blat aku yang panas ya! Yuk cobain sendiri! Rasa nikmat dari top cappuccino! Oke! Coba ya! Hmm! Top cappuccino! Enak! So delisioso! So italiano! Aku minum ya! Iya! Kamu minum kopi kok belakpotan gitu sih? Sini aku bersihin ya! Eh! Gak usah! Gak usah! Ini aku bersihin sendiri aja! Soalnya liat nih! Tuh! Milky foam itu tebal banget! Jadi bikin rasanya makin enak! Wah! Jadi beneran kan! Top cappuccino memberikan pengalaman menung kopi dengan cinta rasa seperti di cafe-cafe! Wah! Selain itu sekarang top cappuccino sudah ada kemasan bag isi 12 ekstra 6 aset! Jadi kamu bisa nge-stock lebih banyak deh! Wah! Wah! Ini tapi ya! Saking enaknya top cappuccino bikin aku langsung semangat lagi! Udah semangat lagi kan! Yes! Kalau udah semangat sekarang gimana? Kalau kamu ikutan berbagi kebaikan ramadhan bareng top cafe! Kemarin Wika Salim dan Ramji udah ikutan nih! Itu gimana tuh lah caranya ikutannya? Gampang banget caranya! Kamu tinggal upload atau bikin IGS dengan produk top cafe! Lalu tag IG story kamu ke at top cafe id dan tambahkan hashtag berbagi paling top! Nah satu postingan IG story kamu sudah ada satu paket berbuka top yang akan dibagi-bagikan selama bulan ramadhan! Wah! Posting IG story aja udah bisa berbagi kebaikan ya di bulan ramadhan! Ini nih namanya berbagi paling top! Nah for more info cek ke sosial media top cafe yang di sini nih! Wah top banget emang ya! Berbuka sambil berbagi dengan top cappuccino! Pastinya dong! Karena top cappuccino! The Italian Taste of Cappuccino! Pes Buker Lombard! Pes Buker Lombard! Pes Buker Lombard! Pes Buker Lombard! Sekarang kita sudah sampai di segmen tabah tantangan membawa hadiah! Pes Buker Lombard! Malam hari ini ada saudara kita namanya Pak Idris. Profesinya seperti apa? Apa permasalahannya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Idris Iskandar adalah pemuda 31 tahun yang Gigi berjuang untuk menafkahi keluarganya. Ia bekerja dengan menjual jasa sebagai tukang pasang tenda dengan upah 50 ribu rupiah. Sayangnya pekerjaan itu tak selalu ada setiap minggunya. Namun ia tetap jalani pekerjaan itu meskipun berbagai resiko menanti. Mulai dari kejatuhan besi yang berat, terkena sengatan listrik, hingga jatuh dari ketinggian. Meski lelah, tak ada kata mengeluh karena kebutuhan keluarganya sehari-hari bergantung padanya. Kini keinginan Idris, kedua adiknya bisa melanjutkan sekolah dan membawa bapaknya yang belasan tahun menderita penyakit diabetes berobat untuk sembuh dan pulih kembali. Terima kasih. Terima kasih. Bapak kan lagi sakit ya kan? Emang sebenarnya apa sih yang pengen Idris lakuin ke bapak tapi memang belum terwujud? Iya emang belum terwujud, cerita-cerita pengen ini, pengen terwujud ke bapak, naburin bapak yang lagi sakit. Dia cuma pengen nyembuhin bapaknya. Itu aja target yang sekarang ya. Yang kedua pengen bagi adik-adik saya lagi tutusin sekolah. Adik ada berapa? Sudah berkeluarga belum? Belum. Usia berapa sekarang? 31. Sudah berapa lama kerja sebagai pemasang tenda? Udah. Gawai itu ya bukan yang pemilik usahanya kan? Bukan. Sehari itu selain memang gaji yang didapet mungkin insya Allah juga akan dapet tips kan? Berapaan sehari? Sehari paling dapat 60, 50. Itu udah gede banget ya? Udah. Tapi kan kalau acara kayak gitu kan nggak setiap hari atau nggak setiap minggu ada kan? Jadi pekerjaan itu menjadi tumpuan utama buat kamu keluarga? Iya. Kalau nggak ada itu bagaimana kalian bisa makan gitu? Ya kalau makan sih Alhamdulillah deh kasih sama tangga-tangga gitu. Minjem uang apa. Oke. Tapi Idris ikhlas jalan ini ya. Ikhlas. Tapi terus tetep berusaha dan ikhtiar ya. Termasuk juga sore hari ini malam hari ini Idris berada di Facebook ke Ramadan. Amin. Ini salah satu ikhtiar yang akan dilakukan. Karena mudah-mudahan rezeki malam hari ini bisa membawa uang yang insya Allah bisa dibagi untuk lo. Niatnya baik ya niatnya Idris baik ya pasti hasilnya mudah-mudahan baik ya. Iya. Dan sekarang kita akan ngajak kamu untuk bermain ya. Iya. Karena kamu bisa milih kira-kira mau mainnya sama siapa ya. Karena coba kita lihat dimana nanti artis yang kamu pilih ini harus melakukan tantangan dari kita ya. Coba kita lihat silahkan. Bukan kamu yang mainnya artisnya ya. Iya. Silahkan. Tampilkan. Silahkan. Dari sembilan artis kamu pilih siapa? Saya pengen pilih Po Alpa. Po Alpa. Tahan ya. Tahan dulu. Silahkan Po Alpa maju. Kita belum tahu ada berapa angka atau ada berapa rupiah dibalik wajah foto Po Alpa. Silahkan. Silahkan. 2 juta rupiah. Mau ngobrol sebentar? Gimana merasa nyaman sama saya? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah ya. Iya. Ya lu wangi banget loh. Siapa aja lu cekat baik Pak. Oke. Nah kira-kira tantangan lu jangan ketawa-ketawa. Lu lihat tantangan dari kita ya. Apa yang harus dilakukan sama Po Alpa? Coba kita lihat ini dia. Dadu, dadu. 15. 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 sepuluh lah nambahin dan dua juta oke siap ya apa ya kita inget ya dua jutanya buat dia loh kalau satunya lu gak dapet lu gagal berarti lu sama aja sudah mengecewakan impian dia oke waktunya gak banyak apa hanya ada satu menit ya untuk lima dadu tiga dua satu ayo 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 Terima kasih. Bibir lu jangan gerak. Coba, coba. Tapi, lu kayak, bibir lu kayak tremor. Tuh, liat nih. Tuh, lu liat loh. Matur mah jago lu liat loh. Nah. Nah. Mbak Riza tetep. Ya, ya. Dizik-dizik. Neng, ya gak bisa bangat Kang Sula dulunya. Tapi gini, mohon maaf banget ya. Karena ini sebuah permainan. Jadi, berarti Mas Idris belum beruntung. Iya. Tapi gak apa-apa. Ada yang ulang tahun nih. Ada gua ulang tahun dan gua gagal. Harusnya dapet 2 juta, gua kasih 1 juta. Alhamdulillah. Biasanya jangan cuman ngomong doang. Langsung cash. Ada, ada. Nih ada. Iya. Mana duitnya? Mana duitnya? Mana duitnya? Nih. Nih bener loh. Alhamdulillah loh. Iya. Makasih. Makasih. Gua curiga cuman 200 ribu. Cepat. Cepat. Gua kalau 200 ribu tau ya. Oke. Ya pasti gak apa-apa ya. Mungkin segitu rezekinya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam juga buat Cuma. Amin. Sama halnya mudah-mudahan tayangan Facebooker Ramadhan malam hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. 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 Oke. Oke itu terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat semua bintang tamu bersama kita kembali lagi. Hanya di Facebooker Ramadhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!